Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya dari Sitartha Kali ini saya akan membahas soal pajak daerah yang mungkin anda belum pernah lihat dan belum pernah dengar tapi penting untuk anda ya setelah yang satu ini Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas soal pajak-pajak daerah yang mungkin teman-teman perlu tahu ya karena ternyata di Indonesia ya di negara kita ini ternyata ada dua macam pajak yang akan anda bayar dan kadang teman-teman banyak yang bingung dan banyak bertanya Pak, saya ini bayar pajaknya kemana? Saya bayar pajak hubungan dengan siapa gitu ya? Terus saya nanti harus setor kemana? Nah ini yang akhirnya menjadi serancu dan memang jadi bingung ya karena ternyata di Indonesia ini kita ada dua macam pajak yang pertama adalah terkait dengan pajak pusat dan yang kedua terkait dengan pajak daerah Nah kalau pajak pusat seperti pada umumnya teman-teman mungkin tahu adalah kita bayar terkait dengan BPN terkait dengan BPH itu akan lari ke pusat Tapi ternyata ada pajak-pajak daerah yang perlu anda ketahui supaya anda tidak sampai salah langkah dan anda tidak sampai salah menentukan oke saya harus berurusan dengan siapa nih gitu ya nanti saya harus membayar dendanya ke siapa atau membayar pajaknya ke siapa Nah ini anda perlu tahu ya Nah so kali ini saya akan jelaskan pajak-pajak daerah yang perlu anda ketahui dan gimana sih cara sistem pemungutan pajaknya supaya anda tidak hanya menunggu atau anda ditake atau anda harus bayar sendiri Nah ini anda perlu tahu ya ini yang penting untuk anda sekalian terutama teman-teman yang bekerja di daerahnya masing-masing karena hampir semua orang pasti bekerja di daerahnya masing-masing oke Nah sekarang saya akan jelaskan pengertian pajak daerah dulu ya buat teman-teman supaya faham menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 ya tentang pajak daerah ya apa si pajak daerah ya simple thing adalah pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa ya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran nugget ya jadi intinya pajak ini memang sifatnya wajib dan memaksa mau nggak mau anda harus bayar kan gitu ya jadi anda nggak bisa lari dari mana-mana anda wajib bayar terkait dengan pajak daerah tersebut ya nah so ada jenisnya juga ternyata pajak daerah ini karena pajak daerah ini dibagi menjadi dua macam ya yang pertama terkait dengan pemerintahan provinsi dan yang kedua terkait dengan pemerintahan kabupaten atau kota karena daerah ini ada wilayahnya di provinsi yang lebih besar dan yang lebih kecil lagi di kota atau di kabupaten ya nah saya akan jelaskan dulu kepada anda yang terkait dengan pajak dalam lingkup provinsi supaya anda lebih paham dulu yang secara besarnya seperti apa ya nah untuk lingkup provinsi ya pajak yang pertama itu terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ya jadi untuk anda yang mungkin punya kapal ya boot atau apapun yang emang anda gunakan untuk berkendara dan itu terlisensi karena setiap kapal ataupun boot ataupun apa yang kecil-kecil ya speedboot dan kawan-kawan itu memang punya pendaftaran pajaknya sehingga kalau anda bayar pajaknya itu bukan lari ke kota ataupun ke kabupaten ya itu yang pertama yang kedua adalah terkait dengan pajak bea balik nama kendaraan bermotor jadi kalau terkait anda punya pajak bea balik nama yang selalu anda lakukan mungkin waktu anda tuker atau anda jual motor atau mobil anda maka itu akan lari kepada provinsi yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor anyway guys ternyata anda ketika beli bahan bakar ya itu ada pajak yang anda bayar ya terkait sana ada BPA22 ada unsur pajak yang lain yang mungkin memang anda nggak kelihatan sih tapi itu ada pajak bahan bakar yang memang akan dibayar untuk pemerintahan provinsi ya lalu yang keempat adalah pajak pengambilan dan memanfaatkan air bawah tanah wah apalagi itu pak ya anyway itu memang ada pajak tersendiri kalau anda memang kondisinya mau ngambil air tanah ya untuk keperluan yang lebih luas ya itu terus ada lagi namanya pajak rokok ya jadi pajak rokok ini ada yang terkait dengan PPN dan cukai ada sebagiannya yang akan masuk ke dalam pemerintahan provinsi ya memang ini kondisinya nah itu yang terkait dengan pajak pemerintahan provinsi nah yang berikutnya adalah terkait dengan pajak kota atau kabupaten nah ini menarik guys ini sangat menarik kenapa? karena banyak yang bingung juga terkait dengan penerapan pajak ini yang pertama mungkin terkait dengan pajak yang untuk kota atau kabupaten itu adalah pajak hotel nah untuk pajak hotel memang ada tarif terpisah ya itu terkait dengan PB1-nya atau PPN-nya ya yang senilai 10% nah ini guys ini akan lari bukan ke pemerintah pusat ya kalau misalnya anda sebagai pengusaha retail pengusaha grosir anda berjualan, anda punya jasa, anda punya pabrik anda menjual lebih dari 4,8 M anda akan terkena pajak PPN 10% itu akan lari ke pemerintahan pusat tapi kalau anda sebagai pengusaha hotel PPN anda harus disetorkan kepada daerah karena ini jatahnya daerah sebagai pendapatan daerah dan untuk membangun daerah anda ya jadi teman-teman yang punya hotel anda harus bersyukur karena anda sedang bersumbangsi terhadap daerah anda ya dan daerah anda bisa terbangun cara pajak anda tentunya ya gitu yang kedua tergait dengan pajak Aresto nah ini cukup menarik juga karena pajak Aresto itu juga ada PPH ya teman-teman ya ada namanya PPH yang dimana dari penghasilan anda dan ada namanya PB1 sebesar 10% nah karena nominalnya hampir mirip-mirip guys 10% yang kelihatannya adalah seperti PPN tapi ini bukan PPN ya ketika anda punya PB1 anda akan menyetorkan juga ke daerah ya sebesar 10% daripada nilai makanan yang anda berikan kepada customer ya tapi sayangnya gini guys ketika anda punya Aresto dan anda punya PB1 anda ini bukan namanya PPN jadi ketika anda membeli barang dan karena PPN wajib anda anggap sebagai harga pokok anda dan tidak bisa dikreditkan sebagai pengusaha Aresto ya lalu yang ketiga ada terkait dengan pajak hiburan nah ini pajak hiburan biasanya PB1 nya atau PPN nya cukup besar nominalnya karena memang ada klasifikasi tertentu ya terkait dengan pajak hiburan ini misalnya anda buka apa namanya karaoke misalnya karaoke keluarga seperti apa karaoke yang lebih eksklusif lagi seperti apa dan kawan-kawan ya dan ada pajak-pajak daerah yang memang akan dikenakan terkait dengan pajak hiburan ya dan hiburannya macam-macam juga dan ini juga akan disetorkan kepada pemerintahan kota ya atau pemerintahan kabupaten kurang lebih itu terus ada lagi namanya pajak reklama jadi temen-temen yang punya budget untuk membayar reklama ya pajak reklama untuk iklan anda itu juga akan dikenakan pajak daerah ya karena itu haknya dari, sorry bukan daerah ya saya salah-salah ngomong ya pajak kota ya kota anda ataupun kabupaten anda jadi itu akan lari ke kota anda sendiri ya akan lari ke kabupaten anda sendiri untuk membangun kota anda ya terus pajak penerangan jalan ya pajak mineral bukan logam dan batuan juga termasuk pajak parkir guys ya pajak parkir ini kalau anda misalnya ada yang menyerangkan lahan parkir ada yang orang yang berusaha sebagai jasa penempatan atau jasa penyewaan lahan parkir itu juga akan membayar pajaknya lari ke kota ataupun kabupaten ya terus ada lagi pajak air tanah ya ada lagi pajak sarang burung walet kalau ada yang buka usaha sarang burung walet mungkin di Kalimantan gitu ya atau mungkin di Sulawesi ataupun di mana itu juga akan terkena pajak daerah atau pajak kota ataupun kabupaten ya terus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan itu temen-temen kalau yang bayar PPP setiap bulan setiap tahun ya sorry bukan setiap bulan setiap tahun akan lari kepada kota ataupun kabupaten anda itu haknya kota dan kabupaten otomatis ketika anda membayar PPP anda itu sedang membantu kota anda ataupun kabupaten anda untuk dibangun ya jadi jangan males-males untuk bayar pajak ya terus yang terakhir guys adalah dengan terkait dengan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan jadi temen-temen gini kalau temen-temen menjual ya menjual apa namanya menjual rumah gitu ya atau membeli rumah ya nah pada prinsipnya ketika anda menjual dan membeli rumah anda itu akan terkena pajak ya pajaknya apa? yang pertama ketika anda menjual anda akan terkena namanya pajak final ya sebesar 2,5% jadi enaknya gini guys kalau anda beli rumah misalnya saja anda beli rumah 1 miliar ngawur ya 1 miliar nilainya lalu dalam beberapa tahun ke depan anda menjualnya senilai 2 miliar oke maka anda akan memiliki keuntungan 1 miliar yang menarik dari anda menjual rumah ketika anda menjual rumah seharga 2 miliar anda akan terkena pajak cuma 2,5% saja dari harga jual anda jadi anda gak perlu bingung ya padahal kalau anda misalnya di pajak yang lain anda punya selisih keuntungan 1 miliar anda sudah kena pajaknya lebih daripada 30% jadi 300 juta tugas besar banget ya 300 juta ya tapi kalau anda misalnya dari 2 miliar anda dari pajak yang final ya 2,5% dikali 1 kan 2 miliar anda ketemunya cuma berapa? 50 juta jadi anda bayarnya sangat jauh berbeda 300 juta dan 50 juta selisihnya jauh bank ya itu guys nah terus bagi anda yang beli nah ini menarik ya bagi anda yang beli anda akan terkena pajak namanya BPHTB ya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% daripada nilai beli anda ya jadi anda bayar pajaknya 5% dan itu akan masuk ke daerah nah perlu anda fahamin bahwa ketika anda jual dan beli rumah anda sudah terkena pajak 5% dan 2,5% jadi anda sudah rugi pajaknya 7,5% jadi teman-teman kalau jual beli rumah anda jangan asal jual beli saja anda lihat oh ternyata kalau saya jual beli saya ini rugi kalau misalnya saya masih untung 5% saya jual saya masih rugi 2,5% oke kalau saya masih untung 10% saya jual saya cuma untung 2,5% jadi anda lihat dulu ya ketika anda jual beli juga jangan main-main ya seperti itu kurang lebih teman-teman ya terus sistem pemungutannya gimana ya ada 2 macam ya ada self-assessment jadi teman-teman yang untuk pajak daerah ini anda bisa melakukan self-assessment jadi anda diwajibkan untuk melaporkan sendiri ya jangan ditunggu di tagih guys pemerintah nggak bakal nagih karena nggak tahu juga ya jadi kalau self-assessment anda yang aktif untuk membayar ya terutama tadi yang pajak rumah kalau anda nggak bayar kan rugi juga karena seharusnya anda bisa terpaksa final yang tarifnya sangat murah ya terus ada lagi yang juga namanya official assessment jadi kalau official assessment ini istilahnya pemerintah yang punya tugas untuk menagih anda jadi kalau anda nggak bayar-bayar jadi ditagi sama mereka tapi ingat ketika ditagihnya normal ya sudah tapi kalau ditagihnya misalnya anda telat ada uncur terkait denda bunga dan atau mungkin penalti untuk anda jadi saksinya juga lumayan loh guys ya buat teman-teman ingetin kalau anda sudah punya kriteria tadi anda masih bayar pajaknya jangan tunggu sampai di tagih ya sekian semoga cukup selesai buat teman-teman ya bagi yang happy dengan video ini silahkan di-like ya di-subscribe dan di-share ke teman-temannya supaya lebih me-like soal pajak ya yang belum paham ataupun ingin lebih paham silahkan anda komen di bawah ya anda bisa komen di bawah anda lihat kondisinya anda tanya saja untuk bisa kami jawab dan yang pengen dapat respon cepat anda juga boleh follow ya instagramnya theconsulting.id anda boleh DM kami di sana dan kami akan bisa menjawabnya dengan lebih cepat daripada anda komen di bawah ya nah buat teman-teman juga satu info terakhir buat teman-teman kami ada satu e-course yang kami siapkan khusus buat teman-teman yang memang anda ingin belajar soal pajak ya kami siapkan satu materi lengkap ya puluhan video di sana ya dan anda bisa belajar satu persatu bagaimana anda bisa mengerti soal perpacakan Indonesia dan saya yakin dan percaya ketika anda belajar materi tersebut anda bisa me-like soal pajak dan anda lebih paham soal perpacakan gimana caranya anda tinggal klik link deskripsi ya anda lihat di sana ada link untuk anda bisa melihat e-course soal perpacakan dan yakin dan percaya itu sangat bermanfaat buat anda ataupun bisnis anda sekian selalu sehat selalu semangat dan selalu sukses buat teman-teman sekarang bye-bye selamat menikmati selamat menikmati